Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bertemu dengan saya di channel Muhammad Zain insyaallah dan pada video kali ini saya akan sering mengenai informasi tentang CPNS tahun 2019 tapi selalu saya sering silahkan di subscribe channel saya di bawah ini dan jangan lupa like, share dan komen video saya ini semoga bermanfaat dan semoga berita ini inspiratif oke baik, langsung saja untuk informasi CPNS ini berdasarkan media sosial dari akun BKN ini sudah saya download filenya, ya ini adalah beberapanya diantaranya ini oke ini ini sudah teresmi dari website BKNnya, silahkan dibuka sendiri atau ke sosial medianya baik itu Instagram Twitter atau Facebook ini sedikit saya banyakan penerimaan CPNS tahun 2019 diumumkan tanpa informasi administrasi penerimaan CPNS tahun anggaran dan diumumkan oleh Menpan RB melalui penghormatan nomor B garing setu kosong nasurin garing m.sm.01.0 garing 2019 sementangnya penerimaan Caman Nesawun 2019 dengan pesat dan daerah pada Senin tanggal 28 Oktober 2019 penghormatan tersebut akan diakuti melalui membuat mendaftaran secara daring online melalui laman HTTPS jadi dual garing SSJN BKN GoID nah ini situs websitenya silahkan nanti dibuka mulai tanggal 11 November nah jadi kita gari sebawahi penerbitannya akan dimulai tanggal 11 November 2019 untuk menampil disiapkan perlamor untuk diunggah ke portal SSJN diantaranya KTP KTP asli nah ini KTP asli ini kalau biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya untuk pengunggahan KTP foto ijazah transkrip dan lain sebagainya itu kalau gak salah di bawah 2 MB nah perkehatan dengan ini silahkan buka di link atas disitu saya seratakan bagaimana cara untuk meresize atau memperkecil ukuran KTP asli foto sefoto ijazah dan transkrip nilai asli serta beberapa dokumen penting lainnya yang dipersyarat oleh instansi nah itu disini di video saya disini ada caranya untuk memperkecil ukuran foto atau mengubah ukuran foto atau juga men-scan dengan menggunakan aplikasi saja nah silahkan klik di link di atas itu ada beberapa agar teman-teman itu mudah menukuran itu di bawah 2 MB nah dengan masa menguang ini instansi yang membuka formasi jaman S diharapkan mempublikasikan wang-wang resmi pada situs web dan media sosial masing-masing nah jadi disini instansi masing-masing yang membuk kalau JPNS itu diharapkan membuk mengumumkan mengumumkannya di situs resminya nah artinya untuk mengetahui formasi-formasinya silahkan dibuka website daerah masing-masing baik itu Facebook atau social media baik website atau apa social media instansi masing-masing itu baik Facebook seagam Twitter pokoknya yang kita ketahui di website di daerah itu apa saja untuk mengetahui formasi silahkan cari di sana nah di selanjutnya kami harus sampaikan bahwa saat pendaftaran dari yang telah dibuka masyarakat diharapkan terlebih dahulu membaca dan memahami segala keuntungan pendaftaran yang akan tertuang pada portal SSJASN jika ditemukan kesulitan pelambat dapat mempelajari informasi yang tertuang pada kanal frequently asked questions FAQ yang menyediakan jawaban atas persoalan yang omong-omong terjadi menjadikan dalam pola warna di sana biasanya itu ada FAQ kalau pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu ada FAQ jadi kita bisa buka di sana untuk melihat permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dan biasanya di sana sudah ada langsung jawabannya tapi seandainya FAQ tidak dapat memberikan jawaban atas persoalan penontonan BKN menyediakan kanal help disk help disk daring dalam portal dapat dijadikan di bagian media pengaduan nah ini kalau tidak ada jawaban dari pertanyaan teman-teman bisa ke help disk biasanya disana disertakan disertakan sebagainya terakhir mulai tanggal 11 November 2019 BKN membuka layanan help disk luring offline di kantor BKN pada tahun 2019 ini pemerintahan akan membuka nah ini informasinya coba dilihat disini berapa ini ada 152.286 formasi lebih sedikit dari tahun 2018 kemarin ya mudah-mudahan tahun ini menjadi rezeki kita sehingga yang kita yang belum lulus bisa lulus di tahun ini mudah-mudahan kemudian dengan instansi pusat sebanyak 37.425 formasi pada 68 KTOL dan instansi daerah itu 114.861 formasi pada 462 pemerintahan daerah nah ini jadi totalnya adalah 152.286 formasi meskipun sedikit mudah-mudahan yang sedikit itu adalah rezeki kita di tahun ini bagi teman-teman yang belum lulus atau yang berjuangin daftar KPNS tahun ini yang nonton video ini saya doakan termasuk saya kita berdua sama-sama mudahan bukan hanya kita tapi keluarga kita yang daftar KPNS tahun ini bisa diluluskan dengan mudah tanpa ada hambatan-hambatan yang berarti meski berada hambatan kita bisa melewatinya amin amin ya robbal amin formasi khusus meliputi kemelod dispora dan disabilitas peninsensi pusat daerah serta formasi khusus putra putri papua dan formasi lainnya yang bersifat strategis peninsensi pusat sedangkan formasi jabatan yang dibuka adalah tenaga pendidik kesehatan dosen teknis fungsional dan teknis lainnya tiga besar formasi pada CMS kali ini adalah guru ini tiga besar dijelaskan oleh BKN dimana formasinya itu yang terbanyak itu ada tiga yang pertama formasi guru sebanyak 63.324 dari tadi 152.286 oh lumayan banyak nih yang punya jisah guru berarti bersyukur Alhamdulillah saya termasuk guru tapi saya guru di kementerian agama mudah-mudahan kita semua ya baik saya keluarga saya dan teman-teman yang nonton video ini dan juga keluarga teman-teman yang nonton video ini bisa lulus amin-amin kemudian tanda kesehatan 31.756 formasi dan teknis fungsional sekitar 23.660 formasi wow lumayan banyak sebetulnya pada cemen sebelumnya setiap pelamar hanya dapat melamar pada satu formasi dan di satu instansi nah ini jadi sebelumnya sama seperti sebelumnya kita bisa memilih satu formasi dan satu instansi jadi pilih dengan benar kalau menurut pengalaman dari teman-teman itu pilih tempat yang strategis yang menurut analisa teman-teman itu tidak ada yang daftar siapa tahu disana cuma teman-teman sendiri yang daftar disana dan meskipun nilainya rendah tapi sesuai dengan batas minimum maka insya Allah teman-teman bisa lulus seperti pengalaman teman-teman saya yang sudah lulus beberapa orang meskipun nilainya tidak sampai passing grade tetapi nilainya menembus batas minimum untuk pendapatan umum dan akhirnya kan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala juga sebenarnya sih maka teman-teman saya lulus alhamdulillah itu jadi perlu strategi untuk mendaftar CPNS ini nah ini ada di garis bawah lagi perlu diketahui bahwa penelaksanaan CPNS 219 bagi pelamar yang dinyatakan tidak memiliki syarat TMS seleksi administrasi nah jika teman-teman nanti kata BKN itu TMS seleksi administrasi diberikan waktu minimal 3 hari maksimal waktu maksimal 3 hari untuk pasca pengumuman dan insya diberikan waktu maksimal 7 hari untuk menjawab sanggahan tersebut nah misalnya menurut pemahaman saya misalnya ini teman-teman tidak memenuhi syarat untuk administrasi tapi mudah-mudahan kita semua memenuhi syarat administrasi amin amin nah ini bisa untuk menyanggah ke daerah masing-masing biasanya ke BKD lah biasanya ke BKD masing-masing maksimal 3 hari kita setelah ada pengumuman itu setelah apa setelah ada pengumuman administrasi bisa kita langsung menyanggah ke BKD masing-masing dimana kita melamar informasi tersebut selama 3 hari ingat 3 hari 3 hari maksimal kita 3 hari kemudian instansi atau BKD itu bisa diberikan waktu masing-masing waktu 7 hari untuk menyanggah jawaban tersebut untuk menyanggah kenapa jadi dilulus administrasi kenapa guna menghilang terjadi ketidakpuasan dalam putusan hasil seleksi administrasi yang diterbitkan instansi pelamar diimba untuk mempersiapkan dokumen-dokumen dengan baik dan hanya mengunggah dokumen yang sesuai dengan persyaratan ingat ini berarti jangan mengunggah hal-hal yang tidak sesuai persyaratan jikalau membaca dari memberitahuan oleh BKN langsung ini resmi ya ini saya jamin resmi ini silahkan kalau tidak percaya buka di website-nya BKN baik itu website baik itu sosial medianya sudah ada linknya nanti di bawah sini saya seratakan juga linknya untuk teman-teman yang siapa tahu mau mendownloadnya untuk membacanya lebih jelas lagi nah kemudian saya juga dapat informasi mengenai ini adalah rincian usulan tapi ini saya tidak dapat linknya bukan ini tidak ada linknya berkaitan dengan jumlahnya jumlahnya ini dari Menpan Menpan ini sudah dijelaskan disini pada tahun anggaran 2019 tahun anggaran CPNS di 68 kementerian atau lembaga KL tadi kementerian dan lembaga dan 4rasa 62 pemerintahan provinsi kabupaten kota terlampir di bawah nanti kementerian direncanakan dimulai pada tanggal 11 November secara online melalui SSCAN SSCASN BKN pelamar hanya bisa mendaftar satu tadi sudah seperti yang saya bacakan sebelumnya di peritahuan sebelumnya kemudian seleksi nah ini SKD atau soal kemampuan dasar menggunakan chat itu rencanakan bulai bulan Februari 2020 jadi masih ada waktu semoga kita bisa memanfaatkan waktu itu dari mulai tanggal 19 November pendaftaran nah sampai Februari itu kita bisa mempersiapkan alat tempur kita untuk belajar mudah-mudahan dikasih topik daya serta daya untuk belajar dan berusaha semaksimal mungkin karena kata nabi yang beragama islam khususnya menjadda wajadda siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat meskipun itu hadisnya ya kita terdapat ada hadis ya yang penting itu lifadul lifadulat amal karena kelebihan amal siap bersungguh-sungguh pasti dapat nah ini dan seleksi kompetensi SKB pada bulan Maret nah jadi mulai sekarang mudah-mudahan kita diberikan topik serta untuk bisa belajar dan berusaha maksimal mungkin kemudian pengumuman lebih lanjut terkait persyaratan pendapatan dan lain-lain yang diumumkan oleh badan kepegoi negara dan instansi masing-masing nah jadi siap-siap lah sering-sering lah buka website instansi masing-masing dan juga BKN karena informasi-informasi ada disana tapi ya kalaunya saya ada waktu insya Allah saya sharing di channel saya ini ambil berbagi karena kenapa jadi saya sharing salah satunya niat saya adalah untuk membagian umatnya Rasulullah kemudian yang kedua adalah karena hadis nabi yang menelaikan hajat saudaranya maka Allah akan menelaikan hajatnya nah itu mudah-mudahan berkat ini berkat sharing ini kemudian memberi manfaat kepada teman-teman nah insya Allah Allah mengapakan hajat saya yang sharing tentang pengumuman ini diberikan kemudahan untuk lulus juga teman-teman yang nonton video ini bukan hanya kita tapi keluarga kita saudara sanat kita juga lulus amin amin ya Rabbulah amin nah kami meninggalkan agak kami mengingatkan agar para channel pelamar berhati-hati mungkin terjadinya penipuan berkaitan dengan urus pendaftaran nah ini hati-hati juga karena banyak sekali modus-modus tentang bayar berapa kemudian pasti lulus itu tidak ada karena mulai tahun 2017 sudah mulai 2017 itu sangat ketat aturannya sehingga tidak bisa lagi untuk seperti itu gak tahu yang dulunya Allah alam lah nah ini kemudian disini dijelaskan juga insansi pemerintah pusat yang melaksanakan pengadaan CPNS tahun 2019 apa saja nah disini main banyak ini saya tidak ada linknya ya jadi silahkan diputar saja video ini secara perlahan-lahan sambil dilihat nah ini berkaitan dengan kementerian agama ini ada kementerian agama Alhamdulillah mudah-mudahan ada formasi saya dan teman-teman saya mudah-mudahan ada dari 5 ribu ini di daerah saya juga ya tidak perlu banyak 200 cukup ya mudah-mudahan dan ya itu tadi sekitar lulus amin ini saya jalankan perlahan silahkan teman-teman untuk sambil di pause atau di perlahan-lahan di ulang-ulang videonya lumayan disini nah ini saya memperken daerah ini daerah ada 114.861 formasi lumayan ini nah ini sini akan dilihat pelan-pelan saja berarti lagu pelan-pelan saja lumayan kota padang sekitar 300 wow kemudian lahat 300 juga ini lagi palembang wow hampir seribu untuk daerahnya karena mungkin berluluknya padat juga ya disana Lampung Tengah 480 lumayan oh ini DKI Jakarta ya jelas kalau DKI Jakarta kan jauh barat juga seribu hampir 2000 kota Bandung sekitar hampir 1868 wow provinsi DI Yogyakarta lumayan banyak nah ini Jawa Tengah seribu mana ya daerah saya saya sambil juga nih lihat daerah saya ini provinsi jatim seribuan wow hampir 2000 yang paling banyak di Mojokerto kita 725 Surabaya provinsi Kalbar nah ini Kalimantan nah mulai Kalimantan saya di Castle Kalbar kalau provinsinya 300 lumayan banyak ya gak apa-apa ya mudah-mudahan banyak dan kita termasuk orang yang lulus tahun ini amin amin kita banyak berdoa saja tapi jangan berdoa juga berusaha semaksimal mungkin mudah-mudahan diberi Taufiq dan diberikan jalannya supaya urus biasanya Allah itu tidak akan memberikan sesuatu bukan karena sebab artinya semua sesuatu yang terkira dari kita ada sebabnya kita dikandaki oleh Allah lulus berarti sebabnya insyaallah kita diberikan topik ke-dai serta lain-lain yang belajar nah ini Castle oke ini yang saya tunggu-tunggu di Castle wah lumayan banyak ini untuk Castle 460 di provinsinya kemudian di kabupatennya Banjar 273 Tanah Laut 182 Tapin wah ini di daerah saya 218 berusung sungai selatan wah banyak juga ini 261 OHST yang paling banyak ternyata sepertinya di kabupaten ya untuk di kabupaten HST yang apa ya HST yang paling banyak sekitar 290 290 wow lumayan ini sebanyak teman-teman yang dapat kesana ini Batola 175 Tambalong 251 Kota Baru 144 HSU Kemuntai 108 Tanah Bumbu 145 Balangan 123 Kota Banjar Masin wah ini yang paling sedikit ini mungkin karena tahun tadi sudah banyak ya mungkin makanya sedikit saja yang ada formasinya tahun ini sekitar 82 saja kemudian Banjar Baru 188 paling dikit di Banjar Masin ini baik lanjut nah ini silahkan lihat videonya lagi nah ini sudah Kalim kayaknya di Kalimantan itu paling banyak di Kalsel ini sekitar 400 oke lanjut nah ini hampir habis provinsi selawasi tenggara provinsi Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur terus provinsi Maluku Utara eh habis terakhir adalah kabupaten Tanatidung dari provinsi Sula eh provinsi Kaltara Kalimantan Utara cuman dua kabupaten ini yang ada ya Malino dan Tanatidung lumayan banyak tapi saya masih bingung ini cuman dua saja ya berarti dua kabupaten saja disana yang ada mungkin oh alam saya kurang tahu juga nah ini mungkin sharing informasi mengenai JPNS tahun 2019 jadi untuk yang ini untuk yang jumlah-jumlahnya silahkan diputar-putar ulang saja videonya perlahan-lahan karena saya tidak ada linknya juga ini dari share-share teman-teman di apa share-share baik itu kepala dinas di daerah saya kemudian termasuk punya jabatan tinggi di sekolah saya ini saya kurang tahu semoga saja ini resmi nanti saya coba cek di websitenya bimenpan atau sosial medianya semoga ini benar yang ini tapi yang jelas yang depan tadi itu benar yang ini nah ini langsung dari SSCN silahkan kalau tidak percaya dibuka di websitenya ini resmi linknya ada di bawah oke sekian dari saya Muhammad Zansyahullah tentang informasi JPNS tahun 2019 semoga di tahun ini kita termasuk orang yang debutkan rezeki oleh Allah SWT menjadi bagian dari JPNS yang lulus tahun ini bukan hanya kita tapi keluarga dekat kita anak istri kalau punya anak sudah gede ya kemudian saudara-sahak yang dekat kita dan orang-orang yang kita harapkan lulus kita doakan mudah-mudahan lulus semua amin amin saya Muhammad Zansyahullah saya Muhammad Zansyahullah saya maaf sekali lagi saya mohon bantu terus channel saya ini dengan subscribe like, share, dan komen dan juga share video-video saya saya Muhammad Zansyahullah sekali lagi saya Muhammad Zansyahullah saya maaf kita akhirin dengan sama-sama Alhamdulillah 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 Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah